Halo Sobat Bola dan yang suka sledding lawan di lapangan rumput. Sejarah olahraga Indonesia rasanya tak bisa dilepaskan dari kisah-kisah pahit dan manis dari deretan stadion legendaris yang ada di tanah air. Meski sepak bola Indonesia tak banyak berbicara di kancah internasional, namun stadion legendaris di Indonesia punya sederet cerita yang syarat sejarah. Mulai dari stadion terbesar di Indonesia, gelora Bung Karno, hingga stadion di ujung barat Indonesia harapan bangsa. Berikut stadion legendaris di Indonesia yang Sobat Bola wajib tahu. Sekiranya kita langsung saja ke pembahasannya. Stadion Utama Gelora Bung Karno Dibangun pada 8 Februari 1960, stadion utama gelora Bung Karno selesai dibangun pada 21 Juli 1962. Dari awal berdiri, melewati beberapa kali renovasi, hingga saat ini stadion yang juga akrab disebut stadion GBK ini adalah stadion terbesar dan termegah yang ada di Indonesia. Tak salah memang, jika stadion kebanggaan publik tanah air ini diberi nama seperti nama Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Sempat berkapasitas 110.000 penonton pada awal berdiri, setelah beberapa kali renovasi, stadion utama gelora Bung Karno kini berkapasitas resmi 88.083 penonton yang menjadikannya stadion terbesar nomor 7 di dunia saat ini. Stadion Lebak Bulus, Jakarta Stadion Lebak Bulus mungkin bukan stadion besar yang megah seperti GBK, namun ia salah satu stadion legendaris di Indonesia. Dibangun pada 1987, stadion yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan ini menjelma jadi markas andalan klub ibu kota Persija. Berkapasitas 12.500 penonton, stadion Lebak Bulus memberi sensasi ngeri pada tim tamu yang melawan ke sini untuk menantang Persija. Jarak tribun penonton supporter yang dekat dengan lapangan membuat puluhan ribu dejek mania, supporter setiap Persija bisa langsung memberikan tekanan mental bagi lawan-lawan macan kemayoran. Sayangnya, Lebak Bulus kini tinggal nama. Pada tahun 2013, Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahyapurnama menginstruksikan pembongkaran stadion Lebak Bulus. Butuh dua tahun lamanya sampai stadion legendaris di Indonesia itu akhirnya rata dengan tanah. Kini, wilayah yang dulunya dipakai sebagai stadion Lebak Bulus telah menjadi stasiun MRT Lebak Bulus. Stadion Manahan, Solo Stadion Manahan adalah salah satu stadion legendaris di Indonesia, terutama bagi warga Solo. Dan yang unik, Manahan punya sejarah yang berkaitan erat dengan keluarga besar mantan Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto. Dimulai dibangun pada tahun 1989, pengerjaan stadion Manahan butuh waktu 9 tahun lamanya sebelum akhirnya selesai dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto pada 21 Februari 1998. Dan dibalik itu, ada peran keluarga cendana yang mana Yayasan Tin Soeharto milik Siti Hartina, mendiang istri Soeharto turut andal di balik pembiayaan pembangunan stadion Manahan kala itu. Telah dironovasi dan berkapasitas 25.000 penonton, stadion Manahan kini tengah bersolek karena telah dipilih PSSI dan pemerintah untuk jadi salah satu venue Pela Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Stadion Sriwedari, Solo Berbicara soal stadion legendaris di Indonesia, kurang lengkap rasanya jika tak memasukkan nama stadion Sriwedari. Konon, dari beberapa data yang ada, stadion Sriwedari adalah stadion tertua di Indonesia. Namun, klaim itu sedikit terbantakan karena stadion Gajayana di Kota Malang ternyata dibangun jauh lebih awal dari Sriwedari. Menurut IDN Times, sejarah dibangunnya Stadion Sriwedari diawali pada tahun 1932. Ketika itu, Sri Susuhunan Pakubowono X dari Keraton Surakarta memiliki inisiatif membangun sebuah stadion untuk kegiatan olahraga kerabat keraton dan kalangan pribumi. Sri Susuhunan Pakubowono X kemudian memberikan lokasi di Kebun Suwung di wilayah Kelurahan Sriwedari. Perencana stadion Sriwedari kala itu dipercayakan kepada Mr. Zaylman dengan menghabiskan biaya sebesar 30.000 gulden. Butuh pengerjaan selama 8 bulan saja, stadion Sriwedari yang dilengkapi lampu sorot di setiap sudut akhirnya selesai dibangun pada 1933. Sempat berganti nama pada 2003 dan menjadi Stadion Armaladi, 8 tahun berselang atau tepatnya pada 2011, Stadion legendaris ini kembali dinamakan Stadion Sriwedari oleh Pemkot Solo karena alasan sejarah dan legalitas. Stadion Andi Matalata, Makassar Stadion Andi Matalata di kota Makassar, Sulawesi Selatan ini bisa dibilang salah satu stadion legendaris di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1955, stadion yang juga kerap disebut Matoing ini sudah jadi markas kebanggaan PSM Makassar, klub sepak bola kebanggaan publik setempat. Sayang, Stadion Andi Matalata kini tinggal nama. Karena 2020 lalu, Stadion Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan ini telah dibongkar dan tak satupun yang tersisa. Namun, Pemprov Solawesi Selatan kini menjanjikan proses pembuatan ulang stadion yang telah dimongkar secara bertahap pada 2023 mendatang. Stadion Andi Matalata akan dibuat ulang dan dipercantik agar semakin modern. Stadion Gajayana, Malang Ini dia sebenar-benarnya stadion legendaris di Indonesia. Pasalnya, Stadion Gajayana adalah salah satu stadion tertua di tanah air. Stadion yang berada di pusat kota Malang ini dibangun pada tahun 1924. Menelan biaya yang dikabarkan mencapai 100 ribu gulden, Stadion Gajayana selesai dibangun dan diresmikan pada 1926. Dilengkapi dua lapangan sepak bola kecil di sampingnya, Stadion Gajayana juga memiliki kolam renang dan dekat dengan Mall Olympic Garden, salah satu mall besar di kota Apel. Dulu hanya berkapasitas 5.000 hingga 10.000 penonton, tribun Stadion Gajayana kini bisa menampung sampai 30.000 penonton. Sayang, Stadion Gajayana kini relatif jarang masuk sorotan. Pasalnya, Arema FC, klub asal Malang yang bermain di Liga 1, rutin berkandang di Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Sementara Persema dan Arema Indonesia berlaga di Liga 3 yang membuat Stadion Gajayana kini jauh dari keriuan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Stadion Harapan Bangsa Aceh Ini dia salah satu stadion terbaik di Indonesia yang berada di Kulau Sumatera. Stadion Harapan Bangsa atau akrab disebut Stadion Long Raya oleh warga sekitar merupakan stadion sepak bola yang selesai dibangun pada tahun 1997. Stadion tersebut berada di Desa Long Raya, Kecematan Bandaraya, Kota Bandar Aceh. Oleh sebab itu, warga setempat banyak menyebutnya sebagai Stadion Long Raya. Karena berlokasi di Aceh, Stadion Mega ini sempat merasakan ganasnya hantaman tsunami pada tahun 2004 yang membuatnya harus menjalani beberapa kali renovasi. Sekarang berkapasitas 45.000 penonton, salah satu stadion legendaris di Indonesia itu kini dipakai persiraja bandar Aceh sebagai markas mereka saat mengarungi kompetisi Shopee Liga 1 2020. Sekian pembahasan mengenai Stadion Legendaris yang ada di Indonesia. Tulis pendapat Sobat Bola di kolom komentar jika ada penambahan atau kesalahan dalam penyampaian fakta. Maca bola pamit undur diri, salam sehat, salam olahraga, dan mensana inkorporesano. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!